Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya kembali lagi ke channel nataniternak ya channel dunia pertanian dan peternakan khususnya di peternakan gelinci di semua hal yang berkaitan dengan gelinci akan kita bahas di sini ya Nah ini sedang banyak sekali anak-anakan penuh ya Jadi kalau anak-anakan di tempat saya ini selama masih di bawah tiga bulan ini masih berkoloni ini ada yang lima ekor ada yang enam ekor ada yang empat ekor enggak masalah tapi kalau udah sampai tiga bulan seperti ini kita tempatkan satu-satu nah ini sudah sore kita ngasih makan ya simakan kalau di sini ini pakannya pelet jadi walaupun lebih mahal tapi lebih mudah dan juga hasilnya lebih cepat ya lebih banyak lebih cepat manen yang penting cara kita perawatan agar pelinci kita dapat menghasilkan dan menguntungkan peternaknya ya Nah kalau di sini nih 50 gram di seperes lah segini nih kira-kira 50 gram kita kasih-kasihkan ke pelinci kita ini lebih mudah kan seperti ini jadi walaupun ratusan ekor waktunya itu tidak habis untuk merawat gelinci Hai nih kalau sore hari seperti ini tempat saya paling habis waktu nih setengah jam setengah jam udah sangat cukup sekali hari ya kalau pagi hari bisa sampai satu jam karena memang selain memberi makan kita membersihkan kotoran di kotorannya kita bersihkan kalau pagi hari setiap hari teman-teman kalau waktunya mepet bisa kita sekali ya pelihara kelinci karena memang tidak selalu memakan waktu yang banyak ya ini mudah seperti ini yang kisah kasih takarannya kalau ada anakannya ya kita tambahkan lagi ya ini 100 gram kalau anakannya banyak kita tambah lagi nah pakai pelet kita usahakan pakai feeder ya feeder seperti yang di gambar ini di video lebih praktis tentunya tapi kalau anakannya sudah mulai pada keluar dan banyak ya tidak perlu kita tambahkan kalau ada pakan karena agar bisa makan semuanya ya jangan sampai ada yang telat makan atau tidak kebagian nah ini keuntungannya kelinci tenaknya itu lebih mudah di mudah karena bisa kita setting ya jenis fusilop ini jenis hias ya ini anakannya tinggal satu yang lain udah dipisah nih biarin enggak papa enggak masalah yang lain sedang pada hamil jadi saat kita memberi makan ini sebenarnya saat kita ngecek kesehatan kelinci juga ya kita tak responnya dikasih makan langsung makan seperti ini berarti di sehat sama nih langsung ngejar ya Nah kalau ini tidak ada respon karena mau lahiran ini mau lahiran jadi untuk dipelet dia nafsu makannya berkurang tapi belum saya siapkan Nesbok nih ntar malam paling deh langsung makannya ini juga sama masih belum tapi kalau sampai pagi ini sudah habis pasti kurang karena kalau kita memberikan makan sore hari ya jam 7 malam jam 8 malam itu pakan ini sudah kosong semuanya kosong semuanya udah habis maka dari itu perlu kita berikan tambahan hijauan nanti hijauannya kita berikan malam hari karena memang kelinci kalau sudah malam dia malah sedang aktif-aktifnya kita perlu berikan hijauan nah ini feeder rumput ya di tempat saya modelnya seperti ini mudah jadi kita tinggal taruh rumput di sini kelinci nya ntar makan dari lubang-lubang ini nah kalau untuk yang ram ram ini yang ram bisa kita lubangnya tambah gedein ini lubangnya ini jadi dia ngambilnya tetap mudah Hai ah boneka hidup Hai ada yang mau bisa indukan nih sudah dengan jantan juga ya sudah dibuai tuh Hai Oke terima kasih teman-teman berikut ini tadi kita memberi makan kelinci jadi memang untuk pemberian pakan dengan menggunakan pelet ini sangat-sangat-sangat praktis sekali dan menyingkat waktu ya untuk teman-teman teman-teman yang waktunya sempit atau kesibukan lain sangat banyak sangat bisa sekali untuk pelihara Hai sangat mudah tergantung kita bisa menyikapi atau memanajemen cara pembelian pakan pembersihan dan sebagainya Terima kasih ya yang sudah terus menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai yang mencari ternak tetap semangat dan selalu optimis Hai